Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allah adalah tujuan bagi orang-orang yang beriman Rasulullah SAW adalah teladan bagi orang-orang yang beriman Hari ini Bung Kameramen akan membuka pembahasan Dibacain berita Silahkan Bung Kameramen Ya Alhamdulillah Terima kasih Bung Alvian Mudah-mudahan kita letak istiqomah Menyuarakan kebaikan Dan melawan kezoliman Nah Bung Alvian kita mendapatkan berita dari kumparan Survei Elektabilitas LSI Bung Alvian Nah ini Bung Alvian Ridwan Kamil Suswunu 37% Dharmakun 6,6% Pramono Rano di atas Ridwan Kamil Bung Alvian 41% Nah Bung Alvian Ya kita tentulah ya namanya elektabilitas Tidak bisa terlalu percaya Tapi kan ini yang dimunculkan kehadapan publik Bung Alvian Bisa juga tim Ridwan Kamil jangan terlalu bahagia juga Karena kita tidak melihat disana kerja kerasnya Gerindra Memenangkan Ridwan Kamil Nah mungkin dari survei ini apa? Respon awalnya Bung Alvian Ya sebenarnya kalau mau kita bahas secara Apa namanya ya secara Sportif Memang fenomena PKS Tetap menimbulkan satu situasi yang Kurang Mengenakan gitu Saya ingin dikatakan secara terbuka sebagai orang yang lama terlibat dalam gerakan politik Saya ingin mengatakan teman-teman PKS juga tidak nyaman Nah keadaan yang dialami ini akhirnya berimbas kepada duet antara RK dan Suswono Sehubungan dengan Pramono Andung dan Bang Dul Ini merupakan satu situasi yang memang boleh dilihat Ya cukup serius kalau dalam tinjauan survei elektabilitas yang sifatnya fair Nah kita kan tahu betul namanya politik dalam negeri kita ini kan Lembaga-lembaga survei itu kan Sudah mengakui sendiri mereka akan berbuat tergantung siapa yang bayar Nah artinya bandarnya siapa yang menghasilkan poin itu Mungkin kalau lembaga survei yang lain yang berbuat Pengkameron mungkin hasilnya berbeda Nah kembali kepada pertanyaan tentang bagaimana keadaan seperti ini Ya kalau saya ingin mengingatkan buat teman-teman PKS Yang sudah menjadi katakanlah juara satu di DPR-DDKI dengan 18 kursi Ya berarti buktikan bahwa dominannya Anda Juara satunya Anda di Jakarta atau DKI Jakarta Akan berimbas kepada kemenangan orang yang Anda jagokan Itu secara logika politiknya Nah yang lainnya mungkin dari saya sebagai orang yang memang ada Dalam barisan gerakan politik Islam atau Islam politik Saya ingin mengatakan bahwa kita harus berhitung Siapapun yang kita pilih akan sampai kepada sebuah peran yang kedepannya bisa misalnya dijamin Akan menghapus pik 1 sampai pik 5 Ya katakanlah gitu bisa reklamasi bisa dihentikan Itu mungkin perlu ada komitmen-komitmen yang tersurat atau tersirat Nah yang jelas untuk siapapun yang akan dipilih menurut hemat saya Seluruh masyarakat Jakarta betul-betul berhitung dengan pertanyaan Mata budu namimba di bagaimana nasib Anak-anak kita di belakang kita dalam urusan penghambaan dia kepada Allah Dalam urusan dia menjadi warga yang tidak terusir di kampungnya sendiri Karena keadaan yang dialami oleh pik 2 sampai kebatas perbatasan merak ya Sekarang sudah melalui serang merak itu Dan banyak para nelayan-nelayan yang sudah tidak bisa melaut Dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh PSN yang bernama pik ya Itu merupakan sebuah kejahatan Jokowi yang perlu dicatat Jokowi telah memberikan bom waktu bahkan bom nuklir waktu Yang menimbulkan kegelisahan buat masyarakat Dan bisa menimbulkan suasana yang mencekam Baik konflik sosial maupun kehilangan nyawa Dan kehilangan lahan-lahan untuk mencari rezeki Begitu Bung Kameramen Ya Bung Alfian Kalau saya sebagai orang yang mengamati sosial media Bung Alfian Kan kalau secara gampangnya kita memetakan Pramono Rano itu PDIP gitu Bung Alfian Darmakun Kristen Itu sudah tereliminasi tuh Bung Alfian Berarti kan tinggal 2 calon tuh Bung Alfian Atau Ridwan Kamil Suswono Yang diusung oleh PKS, Gerindra, Nasdem dan lain-lain Nah menurut saya Bung Alfian Kita dipaksa untuk melupakan kejahatan PDIP 10 tahun kebelakang Bung Alfian Sedangkan PKS terjebak dalam kondisi yang dia mau gak mau melakukan pemihakan kepada rezim Prabowo Nah ini gimana Bung Alfian? Kondisi ini malah akhirnya warga Betawi bisa dibilang terpecah juga Bung Alfian Mereka antara ke Pramono atau ke Ridwan Kamil Suswono Karena bagaimanapun menurut saya Kelakuan PDIP waktu dulu 10 tahun kebelakang Banyak yang tidak bisa kita maafkan Bung Alfian Nah tapi hari ini bahkan dari orang-orang yang muncul di Persija gitu misalkan Yang dulu pernah nyalek di PKS Dia sekarang mendukung Pramono Anum Karena mungkin sensitivitas sepak bola Karena kan bagaimanapun Ridwan Kamil itu persib Ini gimana Bung Alfian? Ya menurut saya kita menghormati satu fanatisme dalam grup persaipak bolaan Tapi dalam Islam itu kan yang paling utama adalah pemihakan kita kepada ikrar Saya memanggil teman-teman dari seluruh yang pernah memilih Pak Anies dari PKS Dari PKS yang milih Pak Anies Anda memang punya suara yang signifikan Maka saya menganjurkan Pilihlah hal-hal yang akan tetap memberikan kebaikan dan perbaikan buat Da'wah Islam di Tanah Betawi Ini bagian pertama Yang berikutnya buat teman-teman PKS Berikanlah pembuktian bahwa Anda akan bekerja keras Menyiapkan tenaga saksi Menyiapkan kerja-kerja politik untuk mengajak orang memilih pasangan yang akan menghindari kita Daripada kezaliman barisan merah Daripada kejahatan barisan merah Daripada program-program yang terkombinasi antara kelompok salib dan kelompok palu arit Bagaimanapun juga Orang-orang kafir itu mereka saling kerjasama Untuk menghancurkan kita Maka untuk itu kepada semua masyarakat Untuk kasus Untuk fenomena Pemilihan Gubernur Jakarta DKI Jakarta 2024-2029 Mari dipertimbangkan nilai-nilai akidah Nilai-nilai keyakinan dan nilai-nilai kehidupan kita di kedepannya Karena kita tahu bahwa gerakan-gerakan salib Gerakan-gerakan palu arit dan gerakan-gerakan la ilmania Mereka mempunyai Satu kekuatan baik secara nilai Masivitas Proses Penjualan ideologi mereka Pemasaran ideologi mereka Dan juga gerakan-gerakan mereka yang dibantu dengan Multimedia Multistrategi yang di backup dengan biaya yang kuat Dan dukungan para aparatur yang masih Belum bisa dilepas Walaupun sekarang ini sudah beralih kepada kepemimpinan Bapak Prabowo Yang otomatis disana juga menjadi orang yang Mengusung Kemunculan daripada Ridwan Kamil dan Suswono Tapi kelihatannya Disini akan terjadi kerja yang super keras Daripada teman-teman PKS dan teman-teman Pribumi Betawi Yang mereka akan harus memilih Jangan sampai membuat pintu Ruang jalan yang besar buat kaum merah Dan juga tidak memberikan Karpet merah Untuk kaum salib Maka pertimbangan-pertimbangannya memang Tidak cukup menyenangkan Tapi saya menganjurkan Bagaimanapun kita harus memilih Yang ada potensi Akidah, keimanan, dan ibadah Generasi di belakang kita Lebih terjamin baik dari segi Kebijakan yang dikeluarkan Maupun partisipasi langsung yang akan ditampilkan oleh orang-orang yang bersangkutan Begitu Bung Kameramen Ya Bung Alvian untuk akhir sesi kali ini Saya beranggapan atau punya pikiran Pilkada Jakarta ini harus diselamatkan Bung Alvian Karena kalau tidak ya Lagi-lagi kita Ya sejenis Ahok lah Kan kalau PDP menang Itungannya kita Dikuasain partainya Ahok Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bung Alvian Pesan Bung Alvian untuk warga Betawi Ayo lebih jernih lagi Bagaimana dulu kita Memenangkan Anis Karena kalau saya lihat Bung Alvian Timnya Pramono ini Sekarang ngemis-ngemis banget Bung Alvian Ke Reskoliva Ke timnya Anis Agar mendapatkan Cipantik dari Anis Atau kode dari Anis Dukung Pramono aja Nah tapi kayaknya Anis belum bisa Melakukan hal tersebut Dengan gerabak gerubuk Untuk closingnya Untuk warga Betawi Agar lebih kompak Silahkan Bung Alvian Ya yang pertama Pesan buat warga Betawi Baik BAMUS Maupun Kelompok-kelompok Komunitas Betawi yang ada Juga di sana Jangan lupa Di Jakarta itu Orang Betawi itu Tidak menembus Angka 50% Bung Kameramen Betul Silahkan diperiksa Kalau nggak salah Malah Agak-agak Agak bersaing Dengan orang Cina Cina sangat banyak Di Jakarta itu Cina dominan Bukan dominasi Tapi Di atas 10% Artinya kan Itu harus dipertimbangkan Nah memang Kalau diakumulasi Antara orang Minang Orang Madura Orang Sulawesi Selatan Secara akumulasi Masih di atas 80% Suara yang memang Berhaluan Islam Buat warga Abah Anis Saya Alfian Tanjung Memohon kepada Abah Anis Agar bisa juga Membantu Memberikan arahan Kepada warga-warga kita Mendukung kita Loyalis Anis Untuk memilih Yang mana Karena bagaimanapun Anis adalah seorang Kader umat Seorang yang punya Iman yang baik Bisa jadi imam Bisa jadi khatib Dan mempunyai pandangan-pandangan Dunia Islam yang baik Tentu ingin melihat Bahwa Jakarta Dipimpin oleh orang-orang Yang berhaluan keimanan Keislaman Dan tertib ibadah islaminya Kepada para pendatang Orang-orang yang berasal Dari luar Jakarta Yang sekarang memiliki KTP Jakarta KK Jakarta Mari pilih Pemimpin dengan segala Kekurang nyamanan kita Untuk memilih Pasangan calon gubernur Dan wakil gubernur Yang dia bisa diharapkan Kedepannya Memberikan ruang Memberikan panggung Memberikan area Memberikan tempat Untuk pengembangan Dan perluasan Da'wah Islam Untuk itu Siapa yang akan dipilih Silahkan Tersirat makna Terkandung maksud Insya Allah Di saat-saat Menjelang hari pencoblosan Bung Kameramen Akan membantu Masyarakat seluruh Indonesia Berdiskusi Dengan Bung Alfian Siapa Arahan-arahan Secara clue Atau yang sudah Mantap bulat Kita akan umumkan Contohnya Misalnya di Jawa Barat Kita akan memberikan Endorse penuh Kepada Ustadz Ahmad Sayhu Dan Bapak Ilham Habibi Dan di tempat-tempat yang lain Nanti akan diumumkan Dan disampaikan Sebagai bentuk Arahan-arahan Partisipasi politik Karena bagaimanapun Pilihan sadar Akan memberikan konsekuensi Kalau lah kita menang Alhamdulillah Kalau lah kita belum menang Kita tidak berada di tempat yang salah Sekian dibacain berita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax